Tujuan dari Bakti Sosial ini antara lain yang pertama menurunkan angka kebutaan khususnya di sekitar Jawa Tengah, kemudian membantu masyarakat umum yang membutuhkan penanganan bibir sumbing dan baik langitan sumbing dan kitan namun satu dan lain hal kesulitan dalam peringkat biaya. Dan yang selanjutnya adalah Bukti Pengabdian dan Kepedulian Ikatan Alumni Kaputas Dokteran Universitas Diponegoro atau IK Medika, FK Undip, RSND terhadap masyarakat sekitar Jawa Tengah dan daerah Semarang pada khususnya. Nah, bahwa pengabdian bibir sumbing dan operasi katarak ini adalah kegiatan yang baru pertama diadakan oleh FK dan RSND, sehingga acara ini bisa menjadi acara yang monumental bagi FK, terutama pada acara dies natalis FK yang ke-60. Kami harapkan kegiatan pengabdian ini dapat diteruskan menjadi kegiatan berkala yang bisa dilakukan oleh FK dan RSND, sehingga bisa menjadi wujud kita dalam pengabdian yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan dari Bukti Sosial ini merupakan rangkaian yang dimulai dari kegiatan operasi bibir sumbing dan langitan, di mana sudah ada 19 yang sudah dirawat di sini juga, kalau juga dilakukan di sini, menggunakan fasilitas RSND-nya. Rekamukai ini menjadi salah satu milestone karena RSND ini menjadi salah satu ikon yang undik, intinya gitu. Jadi besar kecilnya RSND tergantung juga teman-teman undik, dan khususnya lagi adalah di FK. Kalau tidak, ini akan menjadi ikon yang luar biasa kalau memang semua potensi bisa dimaksimalkan. Persatuan Dokter Spesialis Mata Jawa Tengah yang menjadi salah satu kontributor acara Bakti Sosial ini. Acara katarak masal ini selama pandemi off, hampir dua tahun kita off. Sehingga operasi katarak itu dilakukan juga sangat terbatas, karena operasi katarak itu dekat dengan aerosolnya. Operasi katarak masal ini sempat off. Apa akibatnya? Akibatnya pelayanan operasi katarak bagi masyarakat yang tidak mampu ikut off juga. Seperti kita ketahui bahwa hasil RAAB, Rapid Assessment Avoidable Blindness tahun 2016, itu menunjukkan peningkatan 200 persen dari angka tahun 1996 untuk kebutaan di Indonesia. Tahun 1996, survei kesehatan indera masyarakat, angkanya 1,5 dari seluruh penduduk Indonesia. Saat ini, angkanya adalah 3 persen dari usia di atas 50 tahun. Katarak sendiri memegang 50 persen dari 3 persen tersebut. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya kasus katarak di Indonesia ini. Masih merupakan prioritas untuk penanggulangan kebutaan. Mengapa seperti itu? Karena katarak ini bisa direhabilitas. Kami ingin mengakukan kegiatan ini secara berkesinambungan. Nanti bekerjasama dengan Perdemi, Pak Direktur. Mungkin kita tidak membentuknya atau mengemasnya dalam suatu acara katarak masal itu tidak. Tapi kami akan berkontribusi, men-screening dan mengirimkan pasien-pasien yang tidak mampu. Itu terdapat ditangani di RSND. Harapannya jelas ya, untuk ke depannya bisa continue bakti sosial ini. Karena besar harapan dari segala, semua pasien itu mengharapkan bantuan yang seperti ini. Baik mungkin di rumah sakit-rumah sakit yang sekarang sedang off, Ataupun dari RSND sendiri, kami mengharapkan juga ini bisa dilanjutkan. Ataupun kegiatan satu tahunan atau per enam bulan sekali. Karena di data Smile Trend sendiri, teman-teman kami masih banyak sekali yang belum merasakan sosial yang telah kami rasakan. Yang kami inginkan kan memang seperti ini ya, adik-adik bisa senyum baru seperti itu. Ya untuk mungkin, untuk kesan dan kesannya untuk RSND, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dari sinilah kami sudah menunggu lama, dari RSND bisa memberikan wadah bagi anak kami dan anak teman-teman kami semuanya. Temannya istri saya masih tahu kalau di sini itu ada operasi katarak gratis. Kan kemarin pas pandemi kan nyari-nyari itu takut mau operasi, takut gimana. Kok pas nilai-lai ada ini kan kebetulan sekali mungkin ini memang jalan dari awal ya, untuk Bapak bisa dioperasi di sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara ini semuanya, siapa saja yang tergabung di dalamnya. Semoga acaranya lancar, semoga semua mendapatkan balasan yang setimpal dari awal. Saya mengharapkan itu acara ini bisa berkesinambungan ya, bisa dilanjutkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Ini acara yang sangat bagus ini, acara yang sangat mulia, membantu sesama, khususnya yang kurang mampu. Saya sangat berterima kasih lagi, semoga dapat berkesinambungan di tahun berikutnya. Itu dari di-share di grup, ya terus anaknya mau minta dikit-an ya sudah didaftarin. Semoga sukses, maju, tambah resikinya, ya lancar aja lah gitu. Ya terima kasih untuk kebitannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!